Oke selamat siang semuanya Saya cepatkan ya karena anda akan ada dopress, saya hanya waktu sekitar sekitar 20 menit ya, saya cepatkan 15 menit lah ya, biar semua aman Oke Oke jadi hari ini saya akan presentasi tentang fiberoptik ya mungkin di mamam yang ada di dunia baru mungkin istilahnya hanya beberapa yang menjelaskan tentang fiberoptik tapi saya hanya fokus di mikrotiknya ya, jadi untuk menghubungkan dengan mikrotiknya Oke bisa lihat Ini perangkat nama saya saya seorang mikrotik trainer dan konsultan saya juga pengajar di sekolah akademi ya kalau bapak ibu tahu pasti tahu nama saya ya setelahnya, kemudian saya juga untuk orekel akademi juga orekel WDB saya masih sekolah pak jadi setelahnya bapak ibu saya masih sekolah di Malaysia sebagai PhD di sana ya, dan saya juga dosen tamu di BINUS ya, di BINUS kemudian di STIMIC dan di MAJUM ya, saya sudah lama berdua di mikrotik ini sudah 2007 ya, oke itu sekedar pokok dari saya saya akan skip tentang basic-basicnya ini MAWW Optik saya skip dulu ya ini kemudian teorinya WB Media ada Lexus ada LED Detector saya skip dulu juga Optical Transmitter Bapak ibu saya baca sendiri di Google ya ini ada suatu cahaya memang sebenarnya disini ini akan mulai saya dimukakan ya jadi yang belum pernah megang mikrotik saya akan mendomongkan mulai basic banget ya saya tunjukkan alat-alatnya bagaimana supaya bisa connect jadi kita berharap UTP semua diganti ke setelahnya dropware atau drop kabelnya oke ini passcode-nya ya ini ada yang single mode ada yang multi mode jadi yang itu kemudian untuk konektornya itu klasifikasinya ada fiber-to-fiber connector ya kemudian ada fiber-to-source connector ada fiber-to-detector connector kemudian ada multi-port coupler connector oke kemudian untuk konektornya ini banyak banget tapi yang di lapangan itu biasanya hanya ya SC atau FG ya dia ada beberapa delapan connector yang pertama SMA ini kemudian ada biokonik kemudian ada ST, SC, FG, FDDI, FD4 dan S-con kebetulan di bootnya Pak Wallen itu juga didimukan ya ada passcode-nya cuma belum ada picktail-nya kalau ada UDP-nya belum ada ini saya tunjukkan ya nanti secara demo live ya ini SC ya pot SC kemudian ada yang LC yang kecil biasanya kalau kita pakai SFB-nya itu ada LC-nya kemudian ada FC ya saya jelaskan dulu tentang SFB-nya disini ada istilahnya SFB itu small form factor applicable ya ini langsung harus kita tancapkan disitu dan harus ada port-nya memang mikrotik yang akan saya dimukakan ini adalah seri yang memang gak mahal ya pengen murah beli aja yang switch yang kecil harganya 600an itu Rp kecil banget 250G nah bagaimana untuk milih SSB itu ada beberapa cara ada tiga disini ada yang istilahnya untuk single mode ada yang model multimode kemudian ada range between jaraknya ya jadi jaraknya kita akan bisa milih ya semakin panjang itu juga semakin mahal jutaan banget telatnya kecil tapi mahal kemudian tromotnya berapa bimbitnya berapa ini yang penting banget semakin tromotnya semakin besar bimbitnya juga semakin mahal ini ya Bapak Ibu nanti bisa download slide ini ya di mikrotik kemudian ada yang namanya SSB plus itu bisa lebih gede banget ya bandwidthnya kemudian untuk SSB nya ini saya ambil dari mikrotik.com ada yang sudah jadi satu jadi Bapak Ibu nggak usah beli lagi sebenarnya terpisah antara modul sama kabelnya pasconnya nggak usah ini ya ini jadi satu langsung tancapkan aja jadi dalam satu rak yang ditancapkan ya nanti kalau terpisah kayak gini emangannya ada yang S85 DLC 5D SFB ini ini multimode ya kalau yang ini single mode 20 km ini hanya 550 meter ya 1,25 GB kemudian ada lagi yang S31 DLC 20D ini modulnya 20 km single mode kemudian untuk S55D DLC 80D itu 125 3 ini sampai 80 km ya jadi kita berat banget yang jaringan-jaringan yang biasanya pakai kabel UTP Bapak ganti ke terbaru air atau truk kabel jadi selainnya pakai kabel saya tunjukkan di sini kemudian untuk SFB plusnya ini anti-optik dari kabel ini hanya 5 meter jadi yang terlalu jalan suatu rak jadi kalau ranya ini biasanya adalah multimode oke next ini yang faktornya jadi ini sambil dari situsnya mikrotik sini SRG01 RG45 SSB ini koper model jadi SSB itu ethernet ini enak banget jadi kalau ada SSB-nya kemudian tidak butuh tidak butuh SSB-nya lagi untuk ganti ke ethernet itu bisa ya ini desainnya sampai 100 meter oke untuk SSB single mode punya mikrotik ini ini 1,25 modulnya 20 km single mode formatnya seperti ini walling-nya ya biasanya masih single mode memang seperti itu 1310 ya oke terima kasih SSB multimode seperti ini ya ini sambil dari mikrotik juga ya ini 550 meter multimode biasanya server multimode kode bandwidth-nya kemudian untuk SSB yang ini yang ini murah istilahnya bapak tidak perlu pakai kabel peskot lagi langsung beli jadi satu ya ada di bootnya pak valen itu saya lihat ya dilangsing beli lebih murah daripada bapak terpisah petosnya sendiri ya gitu ini juga gitu ya yang SA005 ini A005 ini active direct ya 5 meter juga ya ada untuk SSB sama SSB plusnya ini saya tunjukkan kalau bapak ibu ya jadi ini adalah drop core yang biasanya terpasang di ADTH kita kalau ada suatu lab di kampus atau sekolahan yang UDP melewari itu diganti aja pakai ini ya jadi beli paper optik kemudian untuk piktilnya ini yang biasanya kita pakai ini lanjut di adapternya jadi di ODP nya nah ini kosongan ini potongan ini diganteng di drop core atau drop wire nya bapak lakukan splicing disini ya jadi itu kenceng banget ya kita gak akan pernah trouble lagi kalau kita masang VFO kemudian kalau kita tidak ada splicing istilahnya splicingnya hanya untuk untuk ngonekan ini kita bisa beli ini fast connector langsung jadi konektornya di aja SC ada FC nya langsung di konektornya ini mekanicalnya jadi kita tancap kita bersihkan kita tancap tapi ini sangat rawan banget jadi sering putus atau jadi kotor kotoran disini maka akhirnya sinyalnya bisa terganggu oke ini yang ada SC nya itu biasanya taruh di ODP ini murah saya beli online sekitar 5 ribuan dan ODP nya seperti ini nah ini ini pikilnya ini macam disanjut sana ada 8 pot disini ODP nya seperti itu kalau bapak mau masang switch atau api api yang di WDP itu seperti kemarin katakan Pak volen jangan tetap pakai kabel kabelnya pakai drop wire ini yang saya foto jadi bapak ibu kalau mau gandang pakai FU ini FU nya kita FU tapi ini ada adapter nya satu pasang sekitar 500 ya jadi langsung kabel jadi jalan satu kabel aja jadi TX sama RX nya jadi satu beda dengan kalau bapak ibu beli gini nah ini kan dua ada TX ada RX nya ya seperti itu kalau ini cuma satu jadi dalam fokansi yang berbeda dalam satu jalur ya itu satu tidak butuh dua langsung connect ya oke kemudian yang perlu dipersihatan lagi dalam suatu beroptik adalah peralatan untuk ukuran ini murah ya kita yang paling standar itu join bit ini ada OLS sama OPM nya ya ada sosmeternya ada power meternya ya kemudian kemudian ini visual factor locator nya ini mungkin 200 ribuan lah 500 ribuan saya lupa kalau ini bisa ngecek kalau kita taruh di konektor nya ada lampu nya gak nyala gak terputus dia gak akan nyala ya oke ini akan saya dimukan sebentar ya saya ada waktu SIP microtik nya ini saya pakai ini kebetulan saya pakai CRS128G 4S SSP artinya ini opot SSP kalau mau bapak beli selainnya harus ada pot SSP nya karena harganya di atas sekitar 2 juta kalau untuk praktek ini untuk mungkin nantau kampus ini beli satu aja satu ujungnya itu yang sweet yang mungkin harganya sekitar 600-700 sweet nya itu ada pot SSP nya satu ya kemudian untuk robot sorting nya ya ini kita harus sama modenya ya jangan sampai sana 100 100 megah 1 giga harus sama modenya bagaimana cara untuk troubleshooting nya sederhana banget ya apapak ibu harus klik auto negesiasi jadi bisa otomatis secara konek saya dimulakan semua disitu ini kebetulan saya foto disini saya akan dimulai nah ini saya pakai password langsung kesini ya ada 4 ini ini CRS1128G4S ini adalah ODP nya nah perlu perhatikan lagi adalah bapak juga harus mengajarkan tentang cara pengukurannya redamannya berapa yang paling penting ya ya bapak ibu kalau melakukan ibaroptik itu agak panjang ya istilahnya jalannya panjang karena dana juga gede yang mahal adalah spacing nya spesernya ya terutama buatan Jepang sangat mahal bapak akali dengan buatan Korea bagus banget dan handal ya kalau buatan China itu murah tapi kadang-kadang gak presisi Pak ya tapi murah selamat kan memang beda Pak ya seperti itu oke ini cara pengukurannya ini OLS nya OPM nya Pak ukur disini redamannya berapa ya panjang kalau saya ceritain oke bagaimana cara menggunakannya nah ini bapak harus menentukan panjang gelombangnya 450 atau 1310 itu untuk single mode kalau multimode biasanya 850 harus pasang dua tukur yaitu OPM sama standar saya seperti itu ya yang ini yang mereknya tadi join dan setting prosedurnya ini connect optical light source transmit ya dan connect power metal turn on the source and select jadi selainnya kita gandeng kita pasang source nya berapa panjang gelombangnya dan terima kita kalibrasi dulu biasanya kabelnya ini redamannya berapa gak mungkin saya katikan sini Pak ya karena panjang banget nah ini yang mahal banget adalah Swiss ini Swiss bagus Pak jangka promosi Pak jadi kalau mau punya uang gede beli aja buatan Jepang tapi kalau rusak Pak ya itu harus menunggu sekitar satu bulan dibawa ke Singapur ya oke kemudian lagi yang disediakan adalah tentang stripper nah ini ya stripper setelah Bapak istilahnya dikupas pakai stripper nya ya kasih alkohol ya 95% kemudian di liver dipotong ya seperti itu ini murah sekitar satu seribuan kalau ini ada yang jutaan Pak sini ada pisaunya sampai 10 kalau 8 jadi kalau sudah pedul itu diubah aja ya arahnya diubah ya ini cleaver ada yang murah ada yang mahal bagus ya mahal ya oke ini prosesnya splicing nya ini saya tunjukkan disini adalah stripping the fiber nya kemudian cleaning the fiber cleaving the fiber baru sleeping the fiber ini ada empat tahap kalau Bapak Ibu mau melakukan splicing ya dari pigtail nya itu ke drogor nya itu splicing nya nah selesai Bapak Ibu ulat ukur dengan menggunakan OPM sama OLS tadi jangan sampai redam terlalu besar ya oke kemudian saya dimukulkan sekarang implementasi di mikrotik nya bisa dimukulkan nanti ini saya pakai CR128P 4TS ya kemudian ini saya akan menemukan nanti di SSP 410 di atas sendiri portnya jadi portnya beda dengan punya Rp950 951 itu ada ini ada 4 SSP tidak ada wavelength nya seperti itu nah kemudian ini saya nanti menaruh saya dimukulkan SSP 10 SSP 10 IP nya ini dan R2 nya 1 2 ini 1 1 setting ya kemudian interview nya apa saya lihat saya pakai yang interface SP10 ini brand door nya ini kemudian wavelength nya 1310 karena saya menggunakan single mode kemudian interface nya ini atau negation tadi kemudian hasilnya seperti ini oke sebentar saya demo bukan jadi ini SSP nya Bapak Ibu jadi ini 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 ada TI sama Erik nya kebetulan ini 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 jadi sini kemudian akan saya tancapkan di watch ini nah ini sudah tancapkan disini seperti ini ngancap disini atau kalau saya lepas ini ini pasang lagi disini oke ini ada di SSP 10 jadi 9 dibawa dan segini sudah hidup semua baru saya pasang escot nya ini single mode bapak ibu ini ada TX ada RX nya dan jadi satu ya ini kebetulan saya tidak pakai ODP jadi saya langsung oke ada lampu nyala disini nah biasanya kalau sudah masang begini bapak ibu pakai adapter ya jadi disini saya pasang pigtail pigtail masuk ke ODP ODP langsung pakai kabel drop core beda dengan yang splitter punya ONT beda kebetulan telekom oke kemudian ini saya coba remote ter selesio seharusnya oke bentar pak ya 3 menit oke ini R1 nya saya langsung sudah connect disini beranam anget bapak ibu ya jadi ini masalah infrastruktur coba pesarin aja oke kalau ngeceknya cuma sederhana kita ke interface nah disini ada SSP 10 nya oke ya ini kita lihat terus ini ada klik SSP nya kita lihat ini ada microbit nya nah ini kelihatan disini ya seperti itu kemudian jangan lupa di tiap modulnya itu ada istilahnya manualnya bapak ibu bapak lihat redamannya sampai berapa maksimalnya yang boleh diizinkan oleh pot tersebut itu ada di modulnya ya gak ada disininya redamannya harus dihitung juga jangan melebihi dari kapasitas dari redaman yang ada di pot itu ya kemudian ini nah ya oke ini atau no decision nya ya seperti itu sederhana banget nah saya coba disini kemudian ini IP nya saya buat disini satu ya nah kita coba apakah ini connect atau enggak gitu ya cuma langsung saya gak pakai end to end tapi saya pakai dari router ke router saya pingin diri saya sendiri dulu ya ini replay saya ke tetangganya dua itu satu dua pak nah udah replay maka gitu aja sederhana banget ya jadi di infrastructure kalau bapak ibu sudah pakai yang apalagi yang sudah kata cat 6 ya usahakan kalau sudah ingin jangka panjang bapak ibu pakai yang ini drop wire atau drop cable pasang aja pak disitu ya kemudian jangan lupa pakai ODP nya udah itu akan 20 tahun ke depan itu gak akan ganti ya kalau bapak kalau pakai kabelnya UTP nah itu bisa bisa botak seorang atau ya mungkin dikerokotitik kustawa gimana pak ya oke jadi itu yang bisa saya sampaikan ibu ya nanti pas 4.15 ya gitu itu terima kasih atas perhatiannya ya nah ini pak ya nama saya kalau bisa lihat di mikrotik.com oke terima kasih selamat sore semuanya atau pertanyaan nanti di belakang pak ya jadi terima kasih mas penuh di belakang pak ya dari Terima kasih.